Oke baik teman-teman dan kembali saya akan menginformasikan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pindah tanam ya jadi disini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya melakukan pindah tanam terhadap melon Merlin kita ini ya teman-teman jadi bedingan yang kita tanemi ini teman-teman yang sebelumnya sudah kita haluskan kembali jadinya seperti ini untuk bibit kita saat ini sudah berumur sekitar tujuh hari yuk kita melihat bibit yang ada di persemayan ini dia teman-teman bibit melon kita yang umur tujuh hari seperti ini penampilannya di video sebelumnya sudah juga pernah saya perlihatkan jadi untuk melon sangat pas sekali dipindah tanam umur tujuh hari akarnya belum banyak teman-teman di potre ini tapi sudah sudah bisa kita cabut kalau akar sudah terlalu banyak nanti ditakutkan itu stres dia teman-teman jadi ini mumpung akarnya belum banyak tapi sudah panjang akarnya ini jadi buru-buru kita pindah tanamkan ya Merlin kita juga ada menyemai jumbo Oke teman-teman ini jumbo berumur lima hari ya nah ini lima hari ini juga sebentar lagi bisa dipindah tanam ini juga sebenarnya kalau mau dipindah tanam udah bagus teman-teman cuman ini agak selisih sehari ya nanti Hai bagus jumbo lebih besar-besar daunnya ini juga jumbo bagus ini kan kita kecambahkan ini kan yang kemarin yang tidak jadi kecambah tidak sama dengan kawan-kawan yang ini jadi kita sama juga tumbuhnya agak lambat teman-teman jadi kalau misalnya kita melakukan perkecambahan ada yang tidak berkecambah dari yang lain ini kan udah berkecambah nih terus ada yang belum kalau bisa pisah aja teman-teman enggak usah dicampur dengan yang lainnya ini karena ini buktinya ini dia tumbuh cuman lama dari yang lainnya mungkin yang lain sudah besar dia lagi baru pecah nih Hai enggak ngejar nanti umurnya Nah itulah kelebihan kita melakukan perkecambahan dulu teman-teman jadi kita bisa memastikan bibit kita itu tumbuhnya 100% kemudian kita bisa memisahkan bibit yang kurang bagus ya jadi dikecambahkan dulu memang agak repot sebenarnya teman-teman tapi eh dari sisi Hai apa namanya pemilihan bibit kita bisa ini bisa tahu bibit yang bagus karena metode persembahian melon itu banyak sekali teman-teman masing-masing orang masing-masing petani itu punya cara sendiri-sendiri ya jadi ini sebagai referensi dari saya saja teman-teman dan ini yang saya terapkan Hai dari budidaya melon di polybag sampai ke tanah seperti ini ya Nah itu semua saya terapkan ini masih ada yang baru-baru ini pecah ya ini nanti terseleksi Oh ya teman-teman nanti ini bibit kita seleksi juga teman-teman untuk penanamannya jadi tidak semuanya langsung kita pukul tanam semua nanti kita pilih yang terbaik dulu ya terbaik dulu seperti ini dari daunnya ini tidak cacat kemudian batangnya besar warnanya hijau sekali dan itu yang diutamakan dulu teman-teman nah misalnya yang yang seperti ini nah ini nih ini kan tubuh juga cuman ini kan kecil sekali teman-teman dari yang lain ini nanti kemungkinan tidak akan ditanam dulu kecuali ya kecuali bibitnya sudah habis dan bener-bener tidak ada bibit lagi barulah ini dipakai tapi kalau bibit masih cukup ini tidak dipakai ya teman-teman nah ini yang akan kita tanam teman-teman sebelum kita melakukan penanaman disini saya melakukan penyiraman dulu ya dan air yang saya berikan ini adalah air biasa cuman sudah saya tambahkan pupuk organik cair ataupun bisa menggunakan agen hayati teman-teman Nah itu perlakuan yang saya lakukan ya Nah sekali lagi jadi disini saya tidak mengajari ini cara yang saya lakukan teman-teman untuk jarak tanam kita menggunakan dua jalur ya teman-teman jadi lurusnya kesana itu 60 kesininya tuh 50 ya jadi kita dua jalur lebar pergalangan kita ini bervariasi tapi yang terkecil 80 ya ada yang satu meter lebih dikit gitu ya karena ini ini lihat sendiri ini tidak merata lokasinya baru masih ada tunggul-tunggulnya nanti kalau sudah tunggulnya sudah tidak ada nanti kita akan rapikan kembali kita buat pas ukuran ya baik teman-teman untuk pindah tanam tidak macam-macam cuman kita tugal saja seperti biasa ya itu ada contoh yang sudah saya tanam Nah kita tugal aja kita buatkan apa namanya lubang seukuran ini ya ukuran potret tadi ini alat ini berguna teman-teman ini saya buat dari pipa bekas paralon Nah untuk mencokl ini nih kalau kita congkel pakai ini dia akarnya bagus teman-teman tidak akan rusak ya Nah inilah gunanya nih alat ini nih Hai dan juga kan kita tadi sudah melakukan penyiraman teman-teman jadi dia tidak pecah medianya kemudian kalau kita langsung ditanam di ini kan di lubang tanam ini teman-teman ini tidak perlu disiram teman-teman karena ini kan medianya udah basah ya tidak perlu langsung disiram kecuali misalnya kita tanam pagi siangnya terik sekali sorenya siram dikit ya tapi ini saya jamin media masih lembab ya Hai kalaupun tidak disiram masih aman teman-teman Nah seperti itu ya cara saya pindah tanam ini akan saya pindahkan nanti di sini paralon ini saya pakai karena di sini ada cekungannya jadi dia langsung nahan tanah ini ya kalau dulu saya menggunakan sendok sekarang saya menggunakan paralon Oke baik teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan saya dan tetap ikuti channel ini untuk melihat perkembangan melon ini selanjutnya mohon dukungannya semoga perjalanan melon ini bisa selamat sampai finish Oke terima kasih